Hai bagi sebagian orang yang gemar mengkoleksi uang koin itu tuh punya apa namanya punya imajinasi yang sangat luar biasa loh percaya atau tidak buat orang-orang yang suka mengkoleksi uang uang koin imajinasinya tinggi berbeda dengan orang-orang yang tidak suka ini menurut pandangan saya selaku orang yang memang sering mengumpulkan uang koin percaya atau tidak percaya Anda yang sering mengkoleksi uang koin punya imajinasi yang luar biasa punya daya pandang terhadap sejarah itu juga sangat wah makanya dia suka dengan uang koin nah ini ada uang koin kecil banget nih uang koin kecil begini harganya bisa jadi mahal apa mungkin nah ini guys uang koin kecil ini pernah diisukan harganya hingga 25 juta rupiah percaya kalian percaya apa kalian punya poin seperti ini kalau kalian punya sini 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 tak kasih tahu harganya berapa eh ini uang koin peninggalan pemerintah kolonial Hidya Belanda yang saya pegang ini cetakannya tahun 1945 berbahan perunggu guys uang koin ini karena saking udah lamanya teman-teman bisa lihat sendiri sudah ada noda-noda hitam pada uang koin ini tuh dan ini tuh susah sekali dibersihkan guys Hai nah bisa lihat sendiri kan guys nah ini ini dia uang koinnya yang sangat tuwek sekali usianya kalau kalian punya wah kalian beruntung sekali bisa punya uang koin seperti ini uang koin yang sudah langka percaya ini langka coba temen-temen nyari di kampung temen-temen sama tetangga-tetangga nanyain punya enggak uang koin seperti ini kalau punya tak bayarin gitu loh pasti jarang yang punya kecuali temen-temen nyarinya di tukang koin itu beda ceritanya temen-temen kalau di tukang koin masih banyak orang yang jual tapi itu pun pasti radiusnya jauh loh ada yang di Jawa ada yang di Jakarta di kota-kota besar jarang nyari yang deket-deket kampung kita tidak ada yang punya walaupun itu pendagang koin ya kalau kalian punya disimpan aja jangan dijual siapa tahu nanti beneran harganya mahal berapa bang harganya harganya masih relatif normal ini tidak ada beda dengan uang koin-uang koin yang lain meskipun tahunnya terhitung tua 1945 45 sampai sekarang berapa tahun ya malasan mikirnya juga nah walaupun terhitung tua tahunnya tapi harganya masih relatif murah murah ya murah tuh artinya enggak enggak yang murah banget sih tapi yang enggak mahal banget masih di kisaran 20ribuan gitulah ke bawah untuk harga uang koin satu per dua sen atau setengah sen setengah sen 0,05 sen harganya berapa kita cek aja di Google ya guys berapa uang koin kita cek aja harganya di Google ada yang menawarkan tiga juta guys bisa teman-teman lihat sendiri ada yang menawarkan tiga juta bisa teman-teman yah kita yang menawarkanhlai 110ribu -adaseng di itu yang menawarkan 1.4212 ini yang kuasa untuk besen hu muchís ini kit ok ini ada yang menawarkan Rp6.000 Rp7.000 kurang lebih segitulah ya guys harganya untuk uang koin seperti ini sekitaran segitu guys oke jadi nggak penasaran lagi ya dengan harga uang koin sen ini pokoknya kisaran Rp20.000 ke bawah lah untuk uang koin yang satu ini meskipun sudah tergolong lama dan tua harganya masih normal untuk uang koin satu per dua sen peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda terima kasih banyak ya guys sudah menonton video ini saya doakan anda semuanya sehat walahat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh